Nomor 72 Untuk oksidasi sempurna 1 liter campuran yang terdiri atas 70% metana atau CH4 Dan 30% etana atau C2H6 Dibutuhkan O2 murni sebanyak Jadi ini merupakan contoh soal dari kimia bab stoichiometri materi hukum gai lusak Hukum gai lusak Atau dikenal juga dengan hukum perbandingan volume Untuk menjawab soal ini pertama yang harus kita lakukan adalah menyetarakan reaksi Caranya yaitu Disini kan terdapat CH4 dan juga C2H6 Kemudian di soal terdapat kata kunci yaitu Oksidasi dan pembakaran sempurna Kata kunci oksidasi ini Artinya adalah bahwa CH4 dan C2H6 ini Maka kita harus tambahkan dengan O2 Kenapa harus ditambahkan dengan O2? Karena oksidasi merupakan reaksi di mana suatu zat mengikat oksigen Maka apabila di soal terdapat oksidasi Kita harus sudah tahu bahwa reaksi tersebut harus kita tambahkan dengan oksigen Kemudian di soal terdapat kata kunci yang kedua yaitu pembakaran sempurna Jadi maksud dari pembakaran sempurna ini yaitu Ketika ada suatu bahan bakar yang bereaksi dengan oksigen atau O2 Maka hasilnya itu harus menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O Jadi persamaan pembakaran reaksinya yaitu Bahan bakar ditambah O2 atau oksigen Maka akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O Di soal bahan bakarnya yaitu CH4 dan C2H6 Maka dari itu CH4 kita tambahkan dengan oksigen Maka akan menghasilkan karbon dioksida dan air Kemudian bahan bakar yang kedua yaitu Ada C2H6 kita tambahkan dengan oksigen Maka akan menghasilkan karbon dioksida dan air Selanjutnya setelah kita membuat persamaan reaksi pembakaran seperti ini Langkah selanjutnya adalah kita menyetarakan reaksinya Caranya yaitu kita harus menyamakan nilai dari CH dan juga O Pertama disini kita akan menyetarakan CH4 terlebih dahulu Atom C pada ruas kiri itu jumlahnya 1 Pada ruas kanan jumlahnya juga 1 Dan nilai atom C ini berarti sudah sama Selanjutnya kita lihat atom H Pada ruas kiri atom H jumlahnya adalah 4 Pada ruas kanan jumlahnya baru 2 Untuk menjadi 4 maka kita harus menambahkan angka 2 di depan huruf H nya Jadi 2 dikali 2 4 Sekarang atom H nya itu Nilai atom H nya itu sudah sama Selanjutnya kita lihat nilai dari atom O Atom O pada sebelah kiri jumlahnya adalah 2 Pada sebelah kanan nilai atom O nya adalah 4 Nilai atom O ini belum sama Supaya sama maka kita harus menambahkan angka 2 di depan atom O Sehingga atom O di sebelah kiri adalah 4 Dan atom O di sebelah kanan juga 4 Apabila sudah sama semua nilai Maka ini bisa dikatakan dengan reaksi yang setara Selanjutnya kita akan menyetarakan reaksi C2H6 Di sebelah kiri nilai C nya ada 2 Di sebelah kanan nilai C nya baru 1 Untuk sama berarti Atom C di sebelah kanan kita harus tambahkan dengan 2 Sehingga nilai atom C di sebelah kiri Dan nilai atom C di sebelah kanan Sudah sama-sama 2 Selanjutnya nilai atom C di sebelah kiri Yaitu 6 Nilai atom C di sebelah kanan baru 2 Maka dari itu supaya hasilnya 6 Kita kalikan dengan 3 Selanjutnya kita lihat nilai dari atom O Nilai atom O pada sebelah kiri itu baru 2 Sedangkan pada sebelah kanan nilai atom O nya yaitu ada 7 Supaya yang ruas kiri nilai atom O nya itu ada 7 Maka kita tambahkan di depannya 7 per 2 Kenapa 7 per 2? Karena 7 dikali 2 14 14 dibagi 2 7 Jadi hasilnya itu tetap sama 7 Dan pada ruas kiri maupun ruas kanan nilainya sudah sama Maka reaksi ini bisa dikatakan sudah setara Langkah yang kedua yaitu menentukan volume dari masing-masing zat dalam campuran Untuk menemukan volume dari masing-masing zat Kalikan persentase dari zat tersebut dengan total volumenya Pertama volume total dikalikan dengan persentase CH4 Volume totalnya yaitu 1 liter dikali persentase CH4 yaitu 70% Hasilnya adalah 0,7 liter Jadi volume dari CH4 adalah 0,7 liter Selanjutnya volume dikali persentase CH2H6 Volume totalnya yaitu 1 liter dikali persentase CH2H6 yaitu 30% Hasilnya adalah 0,3 liter Jadi volume dari C2H6 adalah 0,3 liter Langkah yang terakhir yaitu membandingkan koefisien Sesuai dengan hukum Gai Lusak yang menyatakan bahwa Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien Pertama disini kita akan membandingkan volume dan koefisien dari CH4 Caranya yaitu volume O2 per volume CH4 Sama dengan koefisien O2 per koefisien CH4 Kenapa kita membandingkan dengan O2? Karena volume O2 inilah yang akan kita cari Sehingga volume O2 per volume CH4 Volume CH4 yaitu 0,7 sama dengan koefisien O2 Nah koefisien O2 ini bisa kita lihat dari reaksi yang sudah kita setarakan tadi Koefisiennya yaitu 2 per koefisien dari CH4 yaitu 1 Sehingga volume O2 nya sama dengan 2 per 1 dikali 0,7 Volume O2 sama dengan 1,4 liter Selanjutnya kita akan membandingkan volume dan koefisien dari C2H6 Caranya yaitu volume O2 per volume C2H6 Sama dengan koefisien O2 per koefisien C2H6 Volume O2 per volume C2H6 nya yaitu 0,3 Sama dengan koefisien O2 yaitu 7 per 2 Per koefisien dari C2H6 yaitu 1 Volume O2 sama dengan 7 per 2 dikali 0,3 Volume O2 sama dengan 1,05 liter Maka jumlah oksigen yang dibutuhkan adalah Kita tinggal jumlahkan saja volume oksigen dari CH4 yaitu 1,4 liter Ditambah volume oksigen dari C2H6 yaitu 1,05 liter Hasilnya adalah 2,45 liter Maka dari itu jawabannya adalah yang B Nomor 78 Suatu unsur radioaktif mempunyai waktu paruh 15 hari Jika unsur radioaktif itu disimpan selama 45 hari Maka sisa unsur radioaktif tersebut adalah Jadi waktu paruh mempunyai rumus Rumusnya yaitu NT sama dengan N0 dikali 1 per 2 pangkat T per T paruh Dimana NT merupakan jumlah zat sisa peluruhan N0 merupakan jumlah zat mula-mula T kecil merupakan waktu peluruhan T besar paruh merupakan waktu paruh Dari soal diketahui bahwa waktu paruh atau T paruhnya itu 15 hari Dan waktu peluruhannya atau T yaitu 45 hari Yang ditanyakan adalah sisa unsur radioaktif atau NT Jadi disini kita langsung saja Masukkan ke dalam rumusnya yaitu NT sama dengan N0 dikali 1 per 2 pangkat T per T paruh Sama dengan N0nya itu Atau jumlah zat mula-mulanya itu Sudah pasti 1 dikali 1 per 2 pangkat 45 per 15 45 ini yaitu T kecilnya Dan 15 ini merupakan T paruhnya Sehingga 1 dikali 1 per 2 pangkat 45 per 15 Sama dengan 1 per 2 pangkat 3 Sama dengan 1 per 8 1 per 8 ini Hasil dari pangkat 3 ini Jadi 1 per 2 Dikali 2 1 per 4 Dikali 2 lagi 1 per 8 Atau karena kita lihat di opsi jawabannya itu Dalam bentuk persen Maka kita bisa kalikan dengan 100 persen Sehingga 1 per 8 dikali 100 persen Sama dengan 12,5 persen Dan di opsi jawabannya tidak ada jawaban yang tepat Sehingga jawaban yang tepat adalah 12,5 persen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!